Gue pengen nama istri gue, gue bucin. Gue pengen jadi laki-laki yang takut istri. Oh, serius lo? Oh, iya. Karena tahun ini aku berulang tahun ke-36, aku mau giveaway 36 barang dari para Sony. Ada pagi, ada TV32i, kulkas, mesin cuci, fan, wireless earphone, blender, rice cooker, hair dryer Nano-E, dan ini nih jagoannya, ada air purifier Nano-E, dan car purifier Nano-E. Cara dapetin hadiahnya gimana? Langsung aja follow Instagram Mrs. Ayu Dewi, Twitter juga Mrs. Ayu Dewi, Facebook Mrs. Ayu Dewi Official, dan yang pasti, Youtubenya di-subscribe dong, Mrs. Ayu Dewi. Follow juga at ID Panasonic, Instagram Panasonic. Tonton semua video-videonya di Youtube channel Daku. Jangan lupa, siap abis komen, kasih hashtag. Giveaway Uta Ayu Dewi 36. Tulisin ya akun Instagram kalian, supaya kita bisa gampang kontak. Pemenangnya bakalan diundi setiap minggunya, makanya pantengin terus Instagram dan Youtube channel Daku. Terima kasih banyak Bu Ayu Dewi, terima kasih Panasonic. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu Ayu. Terima kasih ya Bu Ayu. Bu Ayu, terima kasih. Terima kasih Kak Ayu Dewi. Ya itu, kita hadir lagi di KWKW, kata cewek, kata cowok. Bantu KWKW. Jadi, kan cewek sama cowok tuh selalu beda kok lah pikirnya. Oh iya, iya. Iya kan? Benar. Apalagi lu Libra lagi. Oh lu tau banget sih Libra. Paham kan gue. Gue research kebermustaka Nasrna. Bohong, lu ada pengalaman sama Libra ya? Iya, laki gue Libra. Gimana karakter Libra? Wow, wow. Gitu Bo. Gimana sih? Orang tuh sering bilang gini, Kalau Libra itu katanya suka menslah-menslah. Suka indecisif gitu. Suka susah ngambil keputusan. Tapi menurut gue mah enggak loh. Suami ini? Yang lebih keliatan tuh bukan itunya. Yang lebih keliatan tuh genitnya. Hahaha. Lalu banget. Suka tebar persona ya? Oh pasti. Itu kayak tebar persona ya? Ada taratan, tak kelar-kelak. Itu gak ada masalah, yang penting setia kan? Gak ada masalah. Iya. Iya. Lalu kayak pelamboyan gitu ya kan? Teges segala. Kayak berasa dibacain ya? Iya kan? Iya, gue kayak mbak yu 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 gue. Hahaha. Gitu, lu tuh gitu. Iya. Kalau ketemu dia emang ada ayu ceritanya guys. Tapi gue mau tau nih, Kita tuh punya bersamaan Wak. Apaan? Masa aja gak jadi kawin dulu ya kan? Tapi kalau cowok gimana? Dari situ gue terinspirasi. Bahwa harapan itu selalu ada. Jadi gue kalau ngeliat ayu deh itu, Gue langsung. Gue gagal. Tapi abis ini pas terangnya akan timbul deh. Iya gak sih? Dia aja terang. Maksudnya gue kakak ya kan? Iya. Tapi ya Wak. Kan kalau misalnya cewek-cewek terus kebanyakan surat. Oh, mau jadi kawin, mau jadi kawin. Kan kita banyak denger cerita cewek. Terus gimana dia langsung samokon. Kalau cowok tuh gue pengen tau. Apa yang lu rasain begitu lu tuh gak jadi? Kan ibaratnya kan sama lah kita ya. Udah ya satu dunia udah denger. Kita mau kawin, mau serius sama si Onosnya ini. Soalnya gak jadi. Itu apa yang lu rasain saat itu gitu? Oh, hancur banget sih sebenarnya. Karena kan kita manusia ya. Walaupun cewek sama cowok beda. Tapi sama-sama punya perasaan. Walaupun damage-nya beda-beda sih. Bener. Kebanyakan kan kalau cewek damage-nya kan melo. Kalau cowok gimana sih? Stres jadinya. Kepikiran gitu. Lebih ke stres. Nangis tergantung ya. Kalau yang denial pasti gak nangis. Karena gengsi. Gengsi. Tapi kalau yang gak denial yang orang yang acceptance, menerima. Itu pasti sedih nangis. Gue waktu gak jadi nikah. Karena hati gue tuh berasa remuk banget. Dan awalnya sih gue gak sedih sampe nangis. Tapi ketika gue berdoa, itu gue nangis. Gue gak tau kenapa gitu loh. Iya bener-bener. Karena dalam doa gue mungkin bahasa gue ketika gue sampein ke Tuhan. Itu emang bikin hati gue jadi kayak melo. Karena gue sempet bilang ya Tuhan. Kalau memang jalan gue seberat ini. Dan kalau emang gue gak bisa memilih apa yang baik untuk gue. Engkau yang lebih tau. Ya udah Tuhan. Saya jalanin aja dengan berserah hati. Tapi saya mohon cuma satu. Kasianin saya dikit. Saya udah tua banget kayaknya sampe mau nyari pasangan aja susah. Saya tau banyak salah. Tapi minta kemurahan hati deh. Saya bilang maksudnya. Aduh udah hancur banget deh lu. Pokoknya di titik itu lu gak ngerasa kayak. Harapan itu ada gitu. Mau kemana lagi, gue mau ngapain. Yang ada pilihannya cuma lu mau ikhlas apa enggak. Dan gue. Air matanya gue jatuh karena akhirnya gue ikhlas. Gitu akhirnya. Ya Tuhan saya ikhlasin deh. Karena ya mungkin ini udah jalan gue. Gue gak bisa memilih yang. Gue mau ya udah. Gitu. Sama ternyata ya cewek-cewek. Cuma bedanya karena. Cuma bedanya karena. Cewek tuh lebih keliatan kan. Misalnya keluar juga kayaknya lungsu banget. Kalo lu gimana begitu waktu itu. Lu kan emang hancur. Tapi pas lu keluar nih. Lu ketemu temen-temen lu. Lu gimana? Kalo cewek kan biasanya kalo temen-temennya. Curhat lagi gitu. Curhat lagi kalo cowok gimana? Kalo gue sih gak curhat sih. Karena kita cowok memang beda deh kayaknya. Gengsi juga kayaknya kalo curhat. Tapi gue biasanya. Ya apa adanya diri gue. Tapi gue gak. Gak mellow sih. Kalo lu keluar kalo ketemu temen-temen lu. Gak mellow gitu. So strong aja. Coba gitu ya ya? Coba tuh gitu ya? So lucky ya. Padahal bungee di dalam gue sih. Cewek kalo misalnya lagi sedih-sedih gitu. Nangisnya banyak. Udah lama nangis. Baru dikeluar. Kalo cowok katanya kebalik. Bener gak tuh menurut lu? Cowok tuh keluarnya banyak. Arti apa segala macem. Baru nangis di belakangan. Iya. Rata-rata gitu. Kalo aku gak sih waktu itu. Mungkin kayaknya aku bukan cowok kayaknya. Lo kayaknya diperbataskan ya? Iya. Gue udah kayaknya menyeberang deh bentar lagi. Iya. Jadi waktu itu gue. Sedih nangis dalam doa. Dua hari abis itu gue gak pernah nangis lagi. Wow. Jadi lo pentokin di hari-hari awal ya? Iya. Tapi itu bukan set plan gue. Karena gue ngikutin dengan apa yang gue rasa. By process. Gue berserah diri. Dua hari itu gue bener-bener ngerasa hancur. Setelah itu gak tau. Tiba-tiba lega. Dan gue ngerasa bahwa ini yang terbaik. Untuk setiap orang. Untuk mantan gue juga. Karena ini akan bagus kedepannya. Gitu. Jadi gue kayak ikhlas aja kali. Ikhlas itu kali ya. Ikhlas tuh gila. Masih ngomongnya bisa ikhlas. Masa lu enggak? Hmm. Tapi lu. Karena ikhlas itu. Karena lu udah mentok belum usaha lu. Iya. Iya. Jadi lu udah. Kan kalo orang tuh taunya cuman kayak. Wih rame-rame mau kawin. Terus udah. Hei gak jadi gitu. Orang gak tau gitu. Sebenernya lu di dalam tuh usaha juga gitu kan. Banget. Gue sampe narik nafasnya kesini. Banget. Artinya panjang gitu lu. Banget. Banget. Dan gue berusaha banget. Untuk bisa ngertiin. Mantan pasangan gue juga dulu. Makanya. Ya pasti kalo lu berusaha. Ada yang lu korbankan. Tapi. Gue gak bisa egois. Bilang. Gue berkorban banget nih. Yang lain tidak berkorban. Enggak gitu. Jadi banyak pengorbanan yang terjadi. Dari kedua belah pihak. Akhirnya disayangkan banget aja. Ketika akhirnya. Kok kita harus pisah gitu ya. Gitu. Tapi disitu gue belajar banget. Bahwa. Hidup emang kayak gitu. Ada kadang-kadang kita jalan bersama. Ada yang kita ketemu. Jalannya cuma berapa waktu. Kemudian berpisah. Ketemu lagi nanti. Ada yang ketemu jalannya jauh. Dan memang hidup tuh seambigu itu gitu loh. Disitu gue belajar banget. Bahwa. Gue ngejalaninnya harus seperti apa. Ngejalaninnya harus seperti apa. Gue akhirnya berusaha untuk membuka hati. Melepaskan. Hal yang mengganjal di dalam diri gue. Dan itu lewat doa. Lewat doa. Sharing. Ke orang yang tepat. Ngobrol. Tetap harus diobrolin. Harus sharing. Sharing itu perlu banget. Tapi jangan ke orang yang salah. Karena dia jadi kompor nanti. Salah Wak. Lu pilih-pilih temen lu deh Wak. Yang keliatannya kayaknya ada modus-modus. Pengen lu jatuh. Nyungsruk. Bye gitu. Jangan. Tapi susah juga loh Wak. Kalo lu di kondisi kayak begitu. Lu gak bisa clear ngeliatnya. Kadang-kadang kan. Iya. Siapa aja yang ngasih pintu dan telinga. Kayaknya udah bener aja nih. Ini orang yang bener kan. Tau-tau kejebak lagi. Wak yang gak jadi-nggak jadi kawin. Dengerin deh kita. Tapi lu ya. Hitungannya bukuannya cepat berarti gak? Termasuk. Sebulanan lah. Gua udah gak ngerasa. Atau mengingat-ngingat hal yang sebelumnya. Tapi lu gentle sih. Lu tuh. Lu tuh gak jadi. Itu kan lu ketemu kan. Itu menurut gua gentle. Kadang banyak orang yang nyelesainnya. Udah lah. Gampangin aja gitu ya kan. Gak pake temu muka ya kan. Sebut nama. Iya ampun. Tapi lu ya. Kalo menurut gua kayak. Menurut gua tuh umur lu mundur. Lu makin muda. Kayak gemesnya. Aku punya skincare juga. Semuanya aja. Semuanya aja. Oh siap. Ya kan. Dengan segitu. Macam pahit. Manis. Asem. Asin. Menurut gua. Lu tuh makin kesini makin mateng sih. Iya kan. Makasih loh kalo digituin. Iya kan. Terus udah gitu kayak. Boleh pegang kan? Tuh sama dipegang. Sini doang. Sini aman ya. Ujung-ujungnya. Kemana kemeja. Ujung-ujungnya bahaya. Saya jadi pebinor nanti. Ya lanjut. Nih ya. Anak sekarang tuh punya istilah baru. Namanya FB. Teet boy. Bae fuckboy. Usa sama titik. Ntar gua lo tit juga pas editing. Iya juga. Fuckboy. Menurut lu. Iya. Lu fuckboy bukan? Gue bingung nih masih konsepnya. Kemarin ditanya. Jadi gue taunya fuckboy itu adalah laki-laki yang suka bercinta. Gue juga taunya gitu. Sebenernya apa sih definisinya? Menurut gua tapi ya. Jadi fuckboy itu kan sekarang itu kayak impian atau imajinasi cewek-cewek ada di cowo itu. Jadi gitu ternyata. Oh. Oh. Berarti bukan sih. Oh. Tunggu. 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 Gue langsung main blowing. Kan kalau kita mikir kan gitu kan. Oh jadi. Dia adalah laki-laki yang gue pengen bercinta dengannya. Hmm. Pokoknya yang diimajinasiin deh. Kayak lo tuh kayak fuckboy gitu. Oh iya. Ada yang pernah bilang gitu? Banyak banget yang DM. Iya. Gila. Iya iya. Iya iya. Sekarang gue nangkep. Iya iya iya. Dia dia kayak. Lu tuh fuckboy gue banget. Gitu. Itu berarti maksudnya ya? Itu anak-anak umur berapa apa yang ngomong? Oh banyak. Ada tante-tante. Ada yang umurnya masih milenial. Ada laki-laki. Semua genre lu ya? Bo. Sis. Berarti menurut lo, lo begitu? Ya kan secara ada buktinya ya. Ini gak usah ditanya. Iya bener. Karena banyak yang nge-DM dia kayak gitu. Nah udah libra. Nia niya niya. Lu lu ini udah libra. Lu dibilang kayak gitu. Lu selesai. Menurut gue mah alamat. Artinya susah nikah. Yang gitu loh. Wah mas. Wah gue deh. Udah libra kan ya. Dengan segala flamboyan. Sebar peson apa segala macem. Banyak lah yang bilang lu gitu mah selesai. Gua mah kalo lu gak tobat-tobat amat mah lu. Wee. Kan lu udah nonton Deddy Cobus ya. Aku bertobat setiap hari. Istri lu berubah sih. Lu sekarang tuh lebih mateng. Lebih ikhlas. Lebih solid. Sebagai seorang pria. Iya kan. Tapi lu bucin apa santuy? Gue santuy ya. Jatuhnya. Tapi gue berharap. Ketika gue punya pasangan. Istri. Istri ya. Bukan pacar ya. Gue gak mau bucin sama pacar. Gak ada kepastian itu. Iya. Bawa waktu sama duit. Iya kan. Lu capek. Tapi gapapa. Semua ada proses kan. Nah. Gue pengen nama istri gue bucin. Gue pengen jadi laki-laki yang takut istri. Iya. Oh serius lu? Itu sweet loh. Gue. Kok lagi mau gak gitu ya? Gue sama calon. Kan gue udah ada pasangan. Yang lu gak mau kasih tau kan lu bicara. Inisialnya O. Gue sama dia. Itu gue udah bikin aturan main. Gue gak mau pegang uang. Semua harta gue adalah milik istri gue. Gila lu ya. Itu yang gue pengen jalanin di masa akhir hidup gue. Jadi gue mulai mulai dari sekarang. Karena gue kagak pengen akhirnya mati. Gue memikirkan masalah uang. Yang gue mau cuman bekerja bersenang-senang. Kemudian menjadi pelayan untuk keluarga gue. Aduh. Lu tau gak kenapa? Kenapa ya? Karena banyak banget yang ngecap gue. Gue laki-laki. Brengsek. Brengsek. Tapi mereka gak tau hati gue. Ih mau nangis gue. Ih mau nangis gue. Ih Allah ini semuanya gue mau nangis di channel gue yang gila-gila. Tapi iya tuh. Gitu. Oh gue bisa gak zoom ya. Jangan disop. Ini acara apa kali? Jadi. Gue. Gue pernah cerita di podcastnya Deddy. Gue baca setiap komen. Orang tentang kasus-kasus gue yang tidak terbukti. Omongan orang yang jelek tentang gue. Gue baca. Gue bilang. Deddy nanya. Kenapa lu baca? Gue pengen tau. Damagenya sebesar apa. Dan ternyata? Hancur gue. Hancur. Jadi. Disitulah gue belajar bahwa ternyata. Komentar kita bisa ngancurin orang. Dan. Dan. Ternyata. Komentar itu. Juga bisa membawa orang itu. Dari lembah kancuran. Menuju ke permukaan. Dan lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi tergantung lo nya nyikapinnya. Potensinya orang itu malah bisa keluar gitu. Dan tergantung nyikapinnya. Dan. Dari semua yang gue baca. Tentang betapa buruknya gue jadi laki-laki. Disitulah. Timbul dari dalam hati gue. Kalo gue punya istri. Gue punya anak. Gue akan berbakti buat mereka aja lah. Gitu loh. Karena. Tuhan udah tau baik sih. Sama hidup gue. Setelah banyaknya permasalahan dari hidup gue. Dipulihin satu-satu. Mungkin udah waktunya gue. Giving back ya. Giving back. Lu jadi sosok yang lebih baik lagi dari kemarin. Kayak suami lu lah. Ya gue adore banget suami lu. Walaupun yang keliatan dingin-dingin gitu ya. Aku tau hangat kali dia kalo malam. Tapi gila. Lu solid banget sih sekarang. Lu gak takut nih. Misalnya lu mau main nih. Kan biasa cowok-cowok ada. Mainan-mainan cowok. Misalnya lah. Cuman kayaknya. Klub gitu. Kalo lu gak pegang duit ke bini lu. Dikit-dikit lu minta. Ntar kalo misalnya dia baper. Lu mau mana sih main mulu. Lu main mulu. Itu gimana? Gak gue nikahin cewek itu lah. Gue kan mencari yang cocok. Iya. Jadi lu juga nyari yang asik. Jadi kalo lu lu keluar sama temen-temen lu. Dan kebetulan dia orangnya begitu. Karena gue very transparan sih. Dalam hubungan gue. Gak pernah ada tuh yang namanya. Handphone gue. Golok. Dia gak boleh tau. Terbuka banget gue. Ini nomor pin gue. Video kolom agota ada sebelahnya. Ngobrol. Oh iya. Gue padanya gue sama cewek siapa. Gue pergi misalnya. Pergi ke klub. Dia gak pernah boleh. Karena dari awalnya gue udah startnya terbuka. Cewek. Jangan pernah kita tipu. Karena mereka pintar sekali. Dan instingnya mereka tuh tajam. Itu bahaya banget. Lu jangan pernah aduk. Laki-laki jangan pernah aduk strategi pintar sama cewek. Itu course number one garis bawain. Mereka pura-pura bodoh. Aslinya pintar banget. Serius. Dan mereka jago menyimpan perasaan. Gak dikasih liat di depan lu kalo mereka gak suka. Garis. Detektif lu. Lu jadi lho. Lu jadi lho mainin. Jadi ya. Insya Allah jadi lho. Doain ya. Amin amin amin. Undang kali gue. Biar gue bisa insta story. Masih dulu. Basitnya kecil ya. Ya masalah. Indang pake zoom juga bisa. Gue yang datang. Gue main pake zoom ya kan. Asyuk. Udet FB Indonesia. Udet obat. Eh mantan. Buat lo. Tuh. Yang ngerasa yang gak mau disebut sama dia tuh. Demilah dia makan. Tuh. Tuh. Tuh.